Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara 13 pemilik tenan yang menjadi korban kebakaran Malang Plaza menagih janji manajemen. Mereka melakukan hearing bersama DPRD dan manajemen Malang Plaza. Pertemuan antara pemilik tenan dan manajemen Malang Plaza digelar di ruang rapat bersama Komisi B DPRD Kota Malang. Para pemilik tenan ini menagih janji kepada pihak Malang Plaza atas ganti rugi kebakaran beberapa waktu lalu. Kuasa hukum pemilik tenan Gunadi Handoko menyampaikan bahwa pertemuan di gedung dewan ini merupakan buntut kekecewaan para pemilik tenan kepada pihak manajemen yakni PT Hakim Sentosa. Menurut Gunadi, selama hampir satu tahun pasca kebakaran, pihak tenan belum mendapatkan kejelasan terkait ganti rugi. Dalam pertemuan tersebut didapatkan kesepakatan bahwa pihak manajemen harus memberikan kejelasan terkait pembayaran DP terlebih dahulu sebagai bentuk tanggung jawab. Kompensasi itu sudah ditentukan, tetapi pelaksanaan eksekusinya yang tidak jelas ya. Sehingga inilah yang ditunggu oleh para tenan, plan kami, kepastiannya kapan diselesaikan. Salah satu bentuk solusi tadi yang ditawarkan adalah harus ada keseriusan untuk memberikan etiket baik dalam bentuk apa? DP. DP itulah yang tadi kami berikan deadline, selamat-lambatnya harus ada DP, jawaban pemberian DP itu paling lambat 2 Mei. Sementara itu, kuasa hukum PT Hakim Sentosa sebagai manajemen Malang Plaza menjelaskan, pihaknya bersama manajemen akan melakukan rapat untuk membahas hasil pertemuan kali ini. Kita rapatkan dulu permintaan atau hasil hari ini kita sampaikan ke pemegang saham. Nah, kalau pemegang saham setuju ya kita akan kasih formulasi itu, DP segala macam. Sebelumnya, pada 2 Mei, mal pertama di kota Malang, Malang Plaza terbakar. Sumber api pertama berasal dari gedung bioskop hingga menghanguskan seluruh isi dan bangunan. Jadi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!